Sriwijaya FC memuncaki grup A Torabika Bayang Karakap 2016 setelah menundukan pusat mandia Borneo FC 3-1. Beto Gonsalves jadi bintang dengan sumbangan 1 gol dan 2 asisnya. Asis pertama Beto dibuat untuk Hilton Moreira yang menjalani laga comebacknya bersama Laskar Wong Kito di menit ke-13. Gol ini jadi yang ke-27 selama berseragam Sriwijaya. Hujan yang deras membuat Wasit sempat menghentikan pertandingan di menit ke-19, tapi setelah menunggu 2x15 menit laga bisa dilanjutkan. Umban jauh Yu Yunko yang salah diantisipasi keeper PBFC Galisudar Yono berhasil dimanfaatkan Beto untuk mencetak gol kedua Sriwijaya. 2-0 anak asuh Benny Dolor Kunggol. Tambahan 1 gol membuat Beto sudah mencetak 6 gol dari 6 penampilannya bersama Sriwijaya. Kusut Etam tidak mau menyerah dan terus melancarkan serangan. Hasilnya 7 menit berselang striker baru Brima Pepito Sanusi berhasil setak gol. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Tertinggal tim yang menyandang gelar juara piala Gubernur Kaltim melakukan beberapa pergantian pemain. Tapi justru pemain Sriwijaya FC Bayugra Trasanggiawan yang berhasil setak gol. Beto secara cerdik memantulkan umpan jauh support di Natsir yang langsung disambar oleh Bayugatra. Skor 3-1 bertahan sampai akhir laga. Raihan 3 poin membuat Laskar Wong Kito memimpin klasmen diikuti Persib Bandung dan Mitra Kukar yang di Partai Perdana bermain imbang 1-1. Terima kasih telah menonton!